Kita beralih ke informasi lain, ratusan supir taksi Bandara Internasional Hang Nadiem Batam Senin pagi menggelar aksi mogok. Aksi mogok ini dipicu sanksi larangan beroperasi yang diberikan oleh otoritas Bandara Internasional Hang Nadiem Batam terhadap beberapa rekan mereka. Ada yang lain di Bandara Hang Nadiem Batam pada Senin pagi. Tak terlihat barisan mobi berwarna biru dengan logo taksi iPod yang biasanya antri menunggu penumpang di bagian kedatangan bandara. Yang terlihat justru taksi dengan logo lain dan taksi pelat hitam dia mengantri mengangkut penumpang di bawah komando petugas Bandara. Ketidakbiasaan ini dipicu dengan adanya aksi mogok para pesopi taksi Bandara Hang Nadiem. Meski tidak terlalu mengganggu aktifitas penumpang di bagian kedatangan Bandara Hang Nadiem Batam, namun kudisi ini sempat membuat bingung para penumpang yang hendak menggunakan jasa taksi Bandara. Menurut Dendi Gustinandar, Kepala Bidang Komersial Bandara Hang Nadiem Batam, aksi mogok para sopi taksi ini dipicu adanya skorsing yang diberikan pihak Bandara pada beberapa orang sopi taksi iPod yang melakukan pengurusakan dan pemukulan terhadap petugas Bandara beberapa waktu lalu. Kita hanya memberikan pelajaran saja men-skorsing 10 hari. Tapi mereka masih belum beroperasi? Sekarang mungkin sedang melakukan konsolidasi karena tadi kan yang mewakili 4 orang. Mereka langsung turun dan melakukan mungkin sosialisasi apa yang terjadi di atas. Kita jika harus menunggu. Semoga apa yang kita sepakati di atas juga dapat diterima, dapat disampaikan dengan jelas kepada teman-teman pengurus. Akibat mewakili terbut, pihak Bandara akhirnya mengerahkan mobil Damri dari Otorita Batam dan beberapa taksi lain yang bersedia mengangkut penumpang. Hal itu untuk menjaga kenyamanan para penumpang pesawat. Hingga seni sore, aksi mokok masih berlangsung. Pihak otoritas Bandara mengaku sudah membicarakan ini dengan perwakilan sopit taksi Bandara, namun belum ada titik temu. Dari Batam, Kusinosa memberitakan.